Halo CES, game yang sangat fantastis dari sang legenda catur penghidup pencaturan dunia kawan-kawan, Mikaltel, saat menghadapi David John Sully, yang terjadi pada tahun 1974, dan bagaimanakah langkah-langkahnya, yuk langsung kita gas. Mikaltel yang mengendalikan putih mengejutkan dengan pion C4, langkah normal atau langkah biasanya I4 kawan-kawan, direspon dengan kuda F6, kemudian kuda C3, dan hitam pion D5. Pion makan pion, kuda makan pion, lalu disusul dengan kuda F3, sebuah pengembangan, kemudian hitam memainkan pion G6, bersiap fans itu gajah. Mikaltel langsung mengeluarkan menteri ke A4 skak, disini ditutup dengan kuda adalah langkah terbaiknya kawan-kawan. Tapi hitam pada posisi ini menutupnya dengan gajah. Maka kesempatan Mikaltel memundurkan menteri ke B3, ancaman pada kuda dan pada pion, sehingga memberikan tempo bagi hitam kuda B6. Putih pion D4 mengontrol pusat, kemudian gajah Fian C2, lalu gajah G5 dari Mikaltel. Pion H6, gajah H4, kemudian kuda C6. Benteng ke D1, melindungi pion, kemudian hitam brokade. Putih meneruskan dengan pion E3, dan hitam mulai menyerang disiap menteri dengan A5. Putih gajah E2, dan pion A4. Menteri A3, ancaman pada pion E7, oleh sebab itu hitam benteng E8. Lalu putih kuda E4, meletakkan kuda di senter, dan hitam kuda D5. Putih rokade, dan hitam pion B6, mengantisipasi petak C5, yang kemungkinan ke depan diduluki kuda. Putih merespon dengan gajah C4, ancaman pada kuda, tapi disini kuda dihubungkan. Selanjutnya, putih kuda ke D2, dan kuda C2, ancaman pada menteri. Menteri D3, berbalik mengancam kuda, maka hitam kuda kembali. Menteri E2, kemudian hitam memainkan pion A3. Jelas, sangat kelihatan kawan-kawan, jika disini pion makan pion tentu blunder ya, karena kuda C3, forking kawan-kawan. Oleh sebab itu, hitam pada posisi ini, kuda B1. Melindungi petak C3, dan ancaman pada pion dua kali. Disini, gajah menekan benteng, tapi pion B3, langkah terbaiknya adalah gajah ke C6 kawan-kawan. Tapi, hitam pada posisi ini, gajah kembali ke D7, disusul dengan pion E4, menambah penguasaan ruang sambil menekan kuda. Hitam disini mengembalikan kuda ke F6, kawan-kawan. Dan sekarang, giliran kawan-kawan pencinta catur untuk menebak langkah dari Mikaltan. Selamat bagi kalian yang menemukan gajah makan pion skak. Kali ini, mengorbankan gajah, dan setelah raja makan gajah, menteri ke C4, skak. Ditutup dengan pion, atau disini kuda ke D5, untuk memperpanjang permainan. Tapi, hitam kuda D5, pion makan kuda, kemudian hitam kuda makan pion. Selanjutnya, hitam melepas skak dengan kuda, gajah makan kuda, kemudian pion makan gajah. Dan di posisi ini, hitam kembali bunder dengan pion B5, mengizinkan pion E6 skak, dan hitam raja G8. Namun, tahap apa yang dibengarkan oleh hitam, tepat pada bus ini, hitam menyerah kawan-kuda. Kalau dilanjutkan kemungkinan besar, Mikaltan akan menggerakkan menteri ke C4. Kalau gajah sampai menyelamatkan diri, ini akan skakmat dalam 6 langkah kawan-kawan. Menteri makan pion skak, raja terpaksa ke H8. Kemudian, sebuah manufroglif bantai B3. Di sini, menteri D6, maka menteri makan pion skak, raja G8, kemudian gajah F6, dan jaman skakmat. Pion makan gajah, maka menteri skak, kalau raja ke H8 atau ke F8, itu akan sama saja kawan-kawan. Semisal raja ke H8, maka skakmat. Bagaimana jas, tanggapan dari game sederhana dari Mikaltan? Dan seperti biasa, terima kasih telah menjemang. Sampai jumpa di video selanjutnya.